Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi Di video kali ini, aku mau bikin salah satu kue kering yang paling laris selain nastar dan kestengel Ini tuh namanya peanut rosie cookies Dilihat dari tampilannya aja udah menarik banget Rasanya tuh perpaduan manis, gurih, terus dibalut dengan coklat Asli ini enak banget Cocok banget buat ngisi toples lebaran atau bisa juga buat ide bakulan Sekarang langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita akan membuat adonan cookiesnya terlebih dahulu Di sini aku pakai 250 gram butter Aku masukkan ke dalam wadah atau bowl Atau di sini teman-teman bisa ganti pakai margarin Atau bisa juga dimix antara butter dan margarin Butternya aku aduk dulu sampai teksturnya menjadi creamy kira-kira 1 menitan Kemudian aku tambahkan dengan 120 gram gula halus Di sini gula halusnya wajib banget diayak supaya nggak bergerindil Kemudian kita aduk atau kita kocok cepat dengan whisker Selama kurang lebih 1 menitan Atau sampai gula halusnya tercampur rata dengan butter Tambahkan dengan 1 butir telur utuh 1 sendok teh ekstrak vanila Kemudian ini kita kocok kembali sampai rata aja Di sini pengadukannya nggak perlu terlalu lama Asalkan telur dan vanilanya udah rata Ini kita bisa hentikan proses pengadukannya Tadi aku ratakan dulu pakai spatula supaya bisa terjangkau whisker Nah kalau udah rata Tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena Di sini tepungnya aku ayak ya Kemudian aku tambahkan juga dengan 370 gram tepung terigu protein rendah Tepungnya juga aku ayak supaya nggak bergerindil Jadi nanti proses pengadukannya lebih gampang Lanjut kita aduk semua bahan sampai tercampur rata dan terbentuk suatu adonan Ini udah mulai susah ya aku aduk pakai whisker Lanjut mau aku aduk pakai spatula Dan di sini pengadukannya sampai bener-bener rata aja Usahakan gunakan spatula yang agak besar Supaya semua adonannya bisa terjangkau Dan setelah aku aduk beberapa menit Ini adonannya udah tercampur rata Bisa dilihat teksturnya ini sangat lembut Lentur dan gampang banget pas dibentuk Adonan ini mau aku cetak pakai sendok takar yang ukurannya 1 sendok teh Kita ambil aja 1 sendok teh adonan Kalau udah ini langsung aja kita bulat-bulatkan Beratnya sekitar 7 gram Jangan terlalu besar karena nanti adonan ini akan sedikit mengembang Bulatkan sampai permukaannya halus dan mulus seperti ini Kemudian kita gulingkan di atas kacang tanah yang udah dicincang Kacang tanah ini aku beli jadi Dimana udah dicincang dan udah dipanggang Setelah digulingkan di atas kacang tanah Aku bulatin lagi supaya kacangnya ini lebih menempel ke adonan Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis Kemudian kita susun di atas loyang Di sini loyangnya gak aku alasin pakai apapun Dan gak aku oles pakai apapun Seru banget bikin pinat rosé cookies Untuk pinatnya sendiri bisa diganti pakai almond, kacang kenari, atau kacang yang lain Cara buatnya menurutku gampang banget Seru banget kalau misalnya dibikin sama anak-anak sambil ngisi waktu luang Adonan ini akan aku panggang Tapi sebelumnya pastikan oven sudah dipanaskan ya Selama kurang lebih 5-10 menit Supaya suhu dalam oven stabil Letakkan di rak paling bawah Kemudian matikan kipasnya Aku panggang pakai suhu 140 derajat celcius Pakainya api atas bawah selama kurang lebih 30-35 menit Atau sampai matang Buat teman-teman yang menggunakan oven tangkering Gunakan api sedang aja Dipanggangnya selama kurang lebih 30-40 menit Atau sampai matang Bisa diganti-ganti ya Rak bawah sama rak tengah Dipindah-pindah aja Sampai matang sempurna Dan setelah dipanggang selama kurang lebih 35 menitan Ini udah matang Langsung aja kita keluarkan dari oven Pas ovennya dibuka Ini aromanya tuh wangi Perpaduan wangi butter dan juga kacang Dilihat dari tingkat kematangannya Menurutku ini udah pas banget Bagian dasarnya berwarna sedikit kecoklatan Bagian atasnya juga berwarna sedikit kecoklatan Setelah adonan cookies jadi Langkah selanjutnya Kita akan membuat lelehan coklat Untuk dibalutkan ke dalam cookiesnya Cara pelelehannya gampang Dan disini aku menggunakan 2 jenis coklat Yang pertama aku lelehkan dulu Coklat merk tulip sebanyak 250 gram Di bawahnya tadi udah aku letakkan air panas Atau air mendidih Kemudian ini kita diamkan coklatnya Selama kurang lebih 3-5 menitan Setelah 3-5 menit didiamkan Kemudian kita aduk Sampai coklatnya meleleh sempurna Coklat merk tulip ini Pelelehannya agak susah dan agak lama Dan hasil akhirnya Teksturnya ini masih sedikit kental Nah ini bisa dilihat Ini udah leleh sempurna Tapi teksturnya itu masih agak kental ya Jadi mau aku mix Pakai coklat merk Colata Ini sebanyak 250 gram juga Coklatnya wajib banget dicincang ya Supaya lebih gampang pas proses pelelehannya Di bawahnya juga aku udah taruh Air panas atau air mendidih Dan aku diamkan selama kurang lebih 3 menitan Dan ini jauh lebih gampang Pelelehannya Bisa dilihat Ini selama kurang lebih 3 menitan aja Langsung leleh sempurna seperti ini Dilihat dari viskositasnya Ini lebih rendah Kalau dibandingkan dengan yang tulip tadi Ini lebih encer ya Untuk yang coklat Colata Warnanya juga lebih gelap Jika dibandingkan dengan yang tulip tadi Jadi mau aku mix aja Antara coklat Colata dan juga coklat tulip Ini coklat Colata yang baru aja kita lelehkan Dan akan aku mix dengan coklat tulip Yang udah aku lelehkan sebelumnya Aduk sampai tercampur rata Dan ini bisa dilihat Setelah tercampur rata Ini warnanya jadi cakep banget Nggak terlalu gelap Juga nggak terlalu terang Dan untuk kekentalannya Ini juga malah bagus ya teman-teman Nggak terlalu encer Juga nggak terlalu kental Dari segi rasa juga tambah enak banget Karena yang Colata ini rasanya lebih ke bitter Dan yang tulip rasanya lebih ke sweet Kukis yang udah matang tadi Langsung aja kita celupkan Ke dalam coklat yang udah kita lelehkan sebelumnya Pastikan semua permukaan kukis Tercelup di lelehan coklat Dan kalau udah langsung aja kita letakkan di atas paper cup Ini ukurannya yang kecil ya Yang biasa buat nastar Nah ini tampilannya jadi seperti ini Cakep banget Yang pasti ini bakal disukai sama anak-anak Sebenernya ada cara lain Tadi bisa juga kacangnya itu nggak kita balutkan ke dalam kukis Jadi kacangnya langsung aja kita campurkan ke adonan atau lelehan coklatnya aja Jadi tadi adonan kukisnya bisa langsung dibulatkan dan langsung dipanggang aja Nggak perlu dibalutkan atau ditempelin dengan kacang Menurutku itu akan lebih praktis ya caranya Tapi sesuai aja dengan selera teman-teman Bikin pinat rosi kukis ini menurutku seru banget Dan kalau misalnya teman-teman nggak ada waktu yang lama Setelah adonan atau kukisnya matang Itu bisa disempan dulu Dan untuk pembalutan si coklatnya bisa dilakukan di keesokan harinya Supaya kelihatan lebih cantik dan lebih menarik Aku tambahkan topping di atasnya Ini tuh whey coklat yang udah aku lelehkan Caranya sama dengan pelelehan coklat yang sebelumnya tadi Setelah whey coklat leleh langsung aja kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau plastik piping bag Kemudian langsung aja kita aplikasikan di atas permukaan kukis Setelah ditambah topping whey coklat Ini bisa langsung kita simpan di chiller selama kurang lebih 3 menitan Atau sampai coklatnya mengeras Setelah coklat mengeras bisa kita susun ke dalam toples kedap udara Simpan di tempat yang sejuk Usahakan jangan yang terkena sinar matahari Kukis ini bisa tahan kurang lebih 1-2 bulanan Di suhu ruang di tempat yang sejuk Dan untuk satu resep ini jadinya tuh lumayan banyak Bisa jadi kurang lebih 3-4 toples ukuran 1 liter Sekarang langsung aja kita review Ini coklatnya udah aku masukin ke chiller selama kurang lebih 3 menitan Jadi coklatnya ini udah memadat Tampilannya aja cantik banget ya perpaduan warna coklat dan ada semburat putih Aku yakin pinat rosnya cookies ini bakalan jadi rebutan buat anak-anak Dan pas aku coba ini rasanya tuh beneran enak Tekstur cookiesnya tuh renyah, garing tapi masih lembut, ngeperul, bateri dan milky Terus ada keranyes-keranyes dari kacang Ditambah lagi dengan toppingnya yang langsung meleleh dan numbar di mulut Ini enak banget Rasa manis dari cookiesnya sendiri udah pas Dipadukan dengan rasa gurih dari kacang Dan ada sedikit rasa bittersweet dari si coklatnya ini Jadi tambah enak dan match banget Jujur suka banget sama resep ini Dan dijamin ini bakalan laris dan langsung diserbu sama anak-anak saat lebaran nanti Ini aku udah masukin ke dalam toples kedap udara Dan ini siap untuk kita gunakan atau kita sajikan saat lebaran Wajib banget dicoba, resepnya sangat recommended Dan semoga teman-teman suka Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang lebih sombi sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya